Halo Taurus, selamat datang di bacaan mingguan untuk Taurus, tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2019. Taurus, kartu oracle twin flame yang saya tarik itu memberi informasi dari higher self-nya Taurus sendiri, mengatakan, if you are not yet together with your twin flame, it is because you are both not ready yet. Oke, jadi barangkali kalau memang belum bersama dengan seseorang yang benar-benar serasa seperti twin flame, karena ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Taurus dalam rangka menyiapkan diri untuk bertemu dengan si dia, karena kalau tidak siap ketika bertemu dengan si dia, bahkan Taurus tidak melirik sedikit pun, karena tidak bisa melihat nilai-nilai harga yang paling penting dari orang tersebut buat diri Taurus. Kenapa? Karena Taurus masih harus belajar untuk lebih sensitif melihat bahwa keberhargaan dari seseorang tidak hanya dilihat dari penampilan, tapi ada hal lain. Nah, ya itulah yang masih harus dipelajari oleh Taurus. Atau sebaliknya, si dia yang belum bisa melihat dirimu sebagai seorang yang sangat berharga untuk dicintai seumur hidup. Oke, kita lanjutkan dengan bacaan untuk astrologinya. Seperti biasa, kalau bacaan mingguan kita melihat planet-planet personal seperti matahari, Venus, Merkurius, dan Mars. Kalau Taurus ini adalah rumah pertama, maka matahari dan Venus ada di rumah kedua. Di Gemini adalah rumah kedua tentang keuangan. Jadi, yang menjadi fokus perhatian Taurus saat ini adalah keuangan dan mencari hal yang paling berharga. Barangkali tidak hanya keuangan, tetapi juga kasih hati ada juga di sini karena Venus ada di rumah kedua. Kemudian, di rumah ketiga atau komunikasi ada Merkurius dan Mars yang membuat Taurus menjadi lebih agresif daripada biasanya. Barangkali tidak hanya di minggu ini, tetapi juga di minggu depan karena ini masih di 9 derajat dan 16 derajat. Dan di rumah kedua, berarti di sini adalah rumah kedelapan tentang harta bersama atau intimacy atau ya kedekatan dengan kekasih. Kemudian, di sini kan ada gambar square yang sangat tepat dengan bulan. Ini hari Seninnya, tetapi paling tidak pada minggu ini adalah dengan Neptunus. Ini kan planet yang jalannya relatif lambat dengan Neptunus. Ini barangkali akan ada sesuatu yang membuat perasaan Taurus menjadi lebih mellow. Karena ini seperti Taurus diminta untuk berubah karena informasi baru, karena pemahaman baru yang membuat Taurus merasa terganggu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang lebih detailnya, ya Taurus, kita lihat memang tidak hanya tadi dengan Neptunus, tetapi kita lihat juga ada segitiga yang square. Ya, T-square namanya antara Venus, Ceres, dan Lilith. Ini adalah energi feminin, ya di mana focal pointnya adalah Lilith. Ada sesuatu yang ingin dilepaskan, sesuatu yang ingin diekspresikan, tetapi bukan sesuatu yang biasa. Barangkali itu adalah termasuk kemarahan dari Taurus, ya apapun itu. Jadi, kalau Taurus ini rumah pertama, berarti ini ada di rumah ke-11, terkait dengan rencana masa depan, dan terkait dengan pertemanan, ya. Pertemanan, kelompok, atau lain sebagainya, ya. Di sini adalah rumah ke-8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan memang barangkali, karena ini square bentuknya, barangkali perdebatan tersebut, karena ini square, itu terkait dengan harta, atau tentang kepemilikan, ya, yang harusnya dibagi merata, tetapi somehow saat ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Sementara Taurus menginginkan agar mendapatkan bagiannya yang memang hakiki, gitu. Kalau dari gambar ini, seperti itu. Kita langsung masuk berikutnya pada bacaan Tarot. Kita ambil yang dua saja. Ya, apa yang keluar situasinya buat Taurus? Taurus adalah, Taurus saat ini masih harus bekerja, ada keinginan untuk melakukan sesuatu, dan itu sebenarnya sangat diinginkan oleh Taurus, tetapi saat ini belum bisa dikerjakan. Jadi, masih disimpan dulu, barangkali baru bisa dikerjakan pada minggu berikut. Ya, sekarang ada fokus lain yang lebih urgent yang harus dikerjakan oleh Taurus. Oke, kita lanjutkan dengan Lenormannya. Kita ambil yang tiga kartu. Apa yang bisa keluar dari bacaan ini? Taurus ini adalah emosi. Ya, emosional. Dan ini ingin, ini seperti menoleh ke tempat lain. Ya, kita lihat tokoh orang ini. Dan lebih memfokuskan pada satu hal yang memang masih harus dikembangkan. Ya, jadi kalau saya melihat, ada hal yang membuat Taurus merasa terganggu. Entah apapun, entah percintaan, karena di rumah kegelapan kan bisa karena percintaan, hal yang sifatnya intimate dengan kekasih atau pasangan, atau yang ada kaitannya dengan pembagian harta, bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga bisa dengan katakanlah ada dispute, ada pertentangan di antara teman-teman, sehingga pembagiannya menjadi tidak jelas barangkali di situasi kerja, atau ada upaya pinjam-meminjam harta, dan itu bisa saja terjadi, dan tampaknya berjalan dengan cukup, apa ya, membuat Taurus menjadi tidak nyaman. Karena emosinya naik, kalau misalnya emosinya positif, barangkali justru tidak muncul di dalam kartu ini. Nah, tetapi Taurus memalingkan wajah, entah karena belum mau memikirkan, atau mungkin memang belum bisa dilakukan sesuatu, dan pusat perhatian dari Taurus saat ini lebih ke bangau. Bangau itu membawa, jadi kalau istilahnya adalah bangau membawa bayi, bukan cerita sebenarnya, tetapi adalah bangau itu adalah satu fasilitas di mana Taurus bisa memulai sesuatu, kalau bayi kan akan terus berkembang menjadi orang yang disayangi, ya. Jadi sama, apapun itu yang menjadi fokus perhatian dari Taurus adalah yang buat Taurus itu membawa passion tertentu, passionnya Taurus, ingin dikembangkan lebih jauh, saat ini memang belum terlihat bentuknya, tetapi Taurus tidak lagi melihat masalah di masa lalu, tetapi lebih fokus ke apa yang ingin dikembangkan ke masa yang akan datang. Kita lihat kartu berikutnya dengan ini, kita pas present future, ya, kita lihat satu persatu pasnya adalah the lovers, the lovers itu adalah pilihan, adalah perjanjian, jadi itu adalah masa lalu itu adalah sesuatu yang diinginkan dan sudah punya satu kesepakatan di situ, ya, you are in love pada saat lalu. Saat ini ada hal lain yang diinginkan, jadi hampir sama sebenarnya dengan gambar tadi, ya, ini adalah emosi yang kuat dan ini dipalingkan, karena ada keinginan atau harapan yang beda, you are the one who makes your wishes come true. Yang lalu sudah tidak terlalu menjadi pusat perhatian, sekarang dia Taurus memperhatikan school, pembelajaran, sesuatu yang masih akan bertumbuh, ya, you are the student, life is your teacher. Ya, kalau tadi gambar bangau, itu seperti gambar bayi, disini seperti gambar anak yang masih akan terus berkembang, masih belajar, tetapi kita tahu bahwa masa depannya sangat menjanjikan, apalagi kita melihat pembimbingnya adalah angels seperti ini. Oke, kita lanjutkan bacaannya dengan, ya, keuangan, kita ambil, sorry, ini yang tadi, balik dulu, kita kocok. Yang buat Taurus adalah heart. This card serves as a reminder of how powerful your heart is when it comes to manifesting. Iya, mewujudkan sesuatu yang menjadi passion-nya buat Taurus. Ya, kembali lagi, ceritanya terulang, ya. Your heart is 5,000 times magnetically stronger than your brain, ya, 5,000 kali lebih kuat daripada pikiran, and can quickly manifest your desire. Kalau ini sesuatu yang menjadi passion, di mana Taurus passionate, antusias untuk mengerjakannya, kemungkinan untuk berhasilnya menjadi lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan bacaannya. Dengan wisdom within, kita ambil yang tiga card buat Taurus. Oke. Situasinya adalah family. Emotional challenge-nya adalah discernment, ya, sesuatu yang dipikirkan. Dan hasilnya atau advice-nya adalah lebih baik bersama. Oke, satu-satu. Situasinya saat ini. My true family is people I have a heart connection with. Jadi, barangkali yang dipikirkan oleh Taurus saat ini adalah bagaimana membina hubungan dengan keluarga, atau anggota keluarga. Dan keluarga tidak hanya hubungan darah, tetapi sesuatu orang-orang yang terdekat di dalam hati. Barangkali itu yang menjadi situasi saat ini, entah itu masa lalu yang menjadi masalah, atau justru masa depan sesuatu yang ingin dimulai, ya. Membina keluarga, membesarkan anak, baru mendapatkan bayi, baru mendapatkan persetujuan untuk melangkah dalam proyek, ya. Proyek tertentu sesuatu yang sifatnya dekat di hati. Ya, dan ini adalah yang menjadi challenge. As I utilize my inherent discernment in situation, the world becomes a friendly place. Ya, yang tadinya terasa seperti masalah, ya. Ya, tadi gambar emosi, itu bulan, itu tadinya kan masalah dipikirkan, apa sih yang membuat sedih, ya. Semakin dipahami situasinya, kemudian bicara dengan orang lain, kemudian melihat situasi yang sebenarnya, challenge-nya adalah kemudian makin bersedih, tetapi tidak. Kalau misalnya bisa melewati masa ini, justru semakin familiar dengan masalah itu dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan barangkali apapun jawabannya yang harus dilakukan, yang baru itu, itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus merupakan satu bentuk kerjasama. As I collaborate joyfully with others, it becomes easier to remember my wisdom within, ya. Jadi, apapun masalahnya yang membuat Taurus memalingkan wajah, sebenarnya di dalam situ ada potensi untuk membina kerjasama atau membina hubungan yang baru untuk menjadikan hubungan itu produktif, menghasilkan, dan yang penting menyenangkan buat Taurus. Oke, Taurus, itu bacaan buat Taurus Minggu Tanggal 10 Juni 2019. Wanita Indra Sari disini, semoga bermanfaat. Salam hati dan cahaya.